Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Nah, kali ini aku akan bahas Beasiswa ke Korea lagi Tapi kali ini bukan Beasiswa GKS Nah, seperti yang kalian tau Beasiswa ke Korea itu sebenernya Banyak banget, tapi kan memang yang terkenal Itu adalah Beasiswa GKS Nah, karena peminatnya Banyak sekali ya otomatis, jumlah pesaingnya Juga banyak dong, nah maka Dari itu, tidak ada salahnya Kita mencoba untuk apply ke Beasiswa lain Nah, salah satu Beasiswa itu Akan aku bahas pada video kali ini Dan karena pada tahun ini Ada kemudahan untuk mendaftar, jadi Tidak ada salahnya untuk kalian Mencoba apply ke Beasiswa ini Apa kemudian yang aku maksud itu Yaitu kita hanya perlu mengirim Berkas terseratannya melalui email saja Jadi lebih hemat di kantong Nah, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke videonya Beasiswa ini namanya adalah Arts Major Asian Scholarship Atau biasa disebut AMA Scholarship Nah, Beasiswa ini tuh ditujukan Ke negara-negara yang ada di Asia Salah satunya adalah Indonesia Seperti namanya, yaitu Arts Major Asian Scholarship Beasiswa ini tuh memang dikhususkan untuk Jurusan-jurusan seni Bagi kalian yang keterima di Beasiswa ini Nanti kuliahnya di Korean National University of Art AMA Scholarship merupakan Beasiswa penuh Yang mana mereka akan membiayai Seperti tiket pesawat kita Uang kuliah kita Uang jajan kita perbulan Dan juga kursus bahasa Korea Selama 4 bulan Untuk deadline-nya sendiri Tahun ini diperpanjang Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Jadi kalian masih punya waktu lebih Untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Untuk pilihan jurusan sendiri Ada banyak banget guys Jadi kalian gak perlu khawatir Nah, untuk lengkapnya Nanti kalian bisa baca sendiri di guideline Aku akan taruh di description box Untuk link-nya Nah, sekarang aku akan membacakan sedikit aja Beberapa Biar kalian tertarik untuk dokumen Beasiswa AMA Scholarship ini Yang pertama itu ada School of Music Nah, di dalam School of Music ini Sebenernya banyak banget jurusannya Kayak ada violin, piano, cello Ada juga kayak Yang mempelajari tentang sejarah musik Teknik-teknik musik Dan masih banyak lagi Ada juga School of Drama Nah, jurusan-jurusan yang ada di School of Drama ini Antara lain ada yang acting Terus ada juga directing dan playwriting Selanjutnya yaitu School of Film, TV, and Multimedia Jurusan-jurusan yang ada Antara lain ada editing, multimedia, dan juga animation Ada juga School of Dance Jadi bagi kalian yang ada skill buat ngedance Silahkan aja buat apply beasiswa ini Dan yang terakhir, yang paling aku suka tuh Disini juga ada jurusan Arsitektur Sekarang kita coba untuk mempelajari guideline-nya Nah, di nomor 6 itu ada Qualification Nah, ini penting banget untuk kita pelajari, kita pahami Coba kita baca satu persatu Di nomor 1 tertulis hanya untuk warga negara yang tertulis di 142 negara Nanti di depan gitu ada data-data negara-negara mana Yang diperbolehkan untuk apply beasiswa amat skolaris mini Dan tenang aja, Indonesia termasuk ke dalam salah satu dari 142 negara tersebut Nah, persyaratan yang kedua yaitu Harus sudah lulus pada tanggal 28 Februari 2020 Yang ketiga adalah sehat, baik fisik maupun mental Dan yang keempat adalah tidak memiliki halangan untuk berpergian ke luar negeri Yang kelima adalah memiliki talent yang menonjol Dan pastinya memiliki academic record yang bagus juga Nomor 6, kalian diharuskan untuk submit 3 recommendation letter Dan disini aku baca satu rekomendasinya itu harus dari pemerintah atau rektor Yang nomor 7, penerima beasiswa harus sudah datang ke Korea pada akhir bulan Oktober 2020 Untuk mengikuti kursus bahasa Korea selama 4 bulan Yang nomor 8 adalah specific qualification Nah, biasanya kalau kita daftar beasiswa seni itu kan pasti diwajibkan untuk mengupload portfolio Nah, untuk portfolio-nya sendiri kalian bisa menghubungi masing-masing department Dari jurusan yang ingin kalian apply untuk menanyakan portfolio apa yang akan diunggah untuk persyaratan beasiswa ini Sekarang kita akan bahas tentang yang nomor 7 yaitu notes Dan notes-nya itu ada banyak banget tapi tenang aja kita akan bahas satu per satu Di nomor pertama dituliskan dual application are not accepted Jadi pastikan kalian hanya apply satu aplikasi undergraduate atau graduate Yang kedua adalah aplikasi yang di-upload tidak akan dikembalikan ke pelamar beasiswa Yang ketiga adalah apabila ada inconsistency di nama atau tempat tanggal lahir Kalian diwajibkan upload dokumen untuk memverifikasi tentang inconsistency tersebut Selanjutnya adalah original document must be submit Maksudnya original document itu seperti misal kita ada fotokopi ijazah Udah kita fotokopi tuh terus kita minta legalisir ke sekolah Nah, itu dinamakan dokumen original Jadi bukan dokumen ijazah kalian yang dari sekolah itu yang kalian kirim ya, jangan Atau dokumen ijazah yang di-translate ke swan translator itu namanya juga dokumen original Selanjutnya adalah semua dokumen harus dalam ukuran A4 Nggak mau tahu pokoknya harus A4 Kalau kecil dibesarin sampai A4, kalau kegedehan dia dikecilin sampai A4 Yang selanjutnya adalah dokumen harus disubmit dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea Seperti biasanya kalian harus translate ke swan translator Yang selanjutnya adalah topik harus di-upload sesuai dengan masa berlakunya Yang selanjutnya adalah dokumen-dokumen seperti transcript atau ijazah Atau yang menandakan bahwa kita sudah lulus itu harus ada cap apostelnya Nah, apa itu cap apostel? Nanti kalian bisa pelajari di guideline bagian bawah sendiri Jadi nanti akan dijelaskan mengenai apa itu cap apostel Yang selanjutnya adalah semua surat rekomendasi harus ada personal contact information Dan juga ada tanda tangan ori dari si pemberi rekomendasi Selanjutnya adalah tiket pesawat tidak akan diberikan kepada penerima yang sudah ada di Korea Selanjutnya adalah key arts tidak menanggung mengenai insurance atau asuransi Selama kita travel antara Indo ke Korea Yang selanjutnya adalah penerima beasiswa yang mengambil degree course Di lain sekolah harus terminate his or her status as a student sebelum mereka ke Korea Yang selanjutnya adalah penerima beasiswa yang tidak bisa menempati nilai 85% selama language course Maka mereka akan dipulangkan Selanjutnya adalah incomplete or incorrect documents akan di reject Selanjutnya adalah medical fee Untuk penerima beasiswa itu kita harus membayar dahulu Baru nanti mereka akan reimburse atau mengembalikan dana yang kita bayar pertama untuk medical fee Yang selanjutnya adalah penerima beasiswa AMA harus mematuhi segala peraturan dari key arts AMA maupun dari pemerintah Korea Yang terakhir adalah bagi penerima beasiswa yang mengundurkan atau keluar dari beasiswa ini sebelum sampai ke Korea Mereka harus mengembalikan seluruh dana dari AMA scholarship Nah itu semua adalah persyaratan seperti qualification dan notes yang perlu kita perhatikan Selanjutnya kita akan bahas mengenai form 1 Nah di form 1 itu ada personal information Kalian bisa isi dan itu masih mudah banget Dan selanjutnya setelah personal information itu ada department dan major yang harus kita isi Yang selanjutnya yang nomor 3 itu ada education information Kita tulis informasi pendidikan kita mulai dari SD sampai kelulusan kita Nah di bawahnya nomor 3 itu kan ada nomor 3 strip 1 Nah itu hanya diisi untuk graduates only atau yang akan apply ke S2 Yang nomor 4 ada transcript rapot Nah kita disuruh mengisi transcript rapot kita pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga Juga kita diwajibkan untuk mengisi peringkat kita di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga Yang nomor 5 ada portfolio Untuk kelengkapan portfolio sendiri kalian bisa hubungi masing-masing departemen untuk menanyakan kejelasannya Di nomor 6 ada language profisiensi Ada topik yang bahasa inggris kalian bisa ambil TOEFL atau IELTS Yang nomor 7 adalah list of reference Atau orang yang memberi surat rekomendasi kalian Jangan lupa disini kita disuruh memberi 3 surat rekomendasi Yang nomor 8 ada carrier of awards Tulis sebanyak-banyaknya awards apapun itu yang pernah kalian dapatkan Tapi kalau bisa ya yang berhubungan dengan seni atau jurusan yang akan kalian apply Yang nomor 9 adalah family information Gampang aja tulis informasi tentang keluarga kalian Nah kita udah sampai ke form yang 2 Ada self introduction atau kita bisa sebut personal statement Gak usah bingung disini udah dijelasin apa-apa yang perlu kita tulis Kayak pengalaman kita Ada background pendidikan kita Ada motivasi kenapa kita apply ke amal Kenapa kita apply ke catered Dan juga kenapa kita tertarik untuk kuliah ke Korea Semuanya udah ada Nanti kalian bisa baca di guideline-nya Di form ketiga ada study plan Jadi selain diharuskan untuk menulis personal statement atau self introduction Kita juga harus menulis study plan Kunci dari study plan adalah yang penting jelas Fokus tujuan kita tuh mau apa Di masa depan tuh kita mau seperti apa Yang penting harus jelas Formulir yang nomor 4 ada personal medical assessment Jadi kita tinggal jawab yes or no dan kasih keterangan sedikit Misal yang pertama ada allergies Kita jawab yes or no Kita punya alergi jawab yes Gak punya alergi jawab no Please dijawab dengan jujur untuk kebaikan kalian sendiri Di formulir nomor 5 ada letter of recommendation Jadi format dari surat rekomendasi ini sudah ditentukan oleh pihak sananya Kalian tinggal print Kalian kasih ke pihak rekomendasi Dan minta tolong untuk diisikan Oke sekian dulu video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan bisa memberikan informasi yang benar kepada kalian Misalnya kalian masih bingung Silahkan dibaca lagi guideline-nya Nanti guideline-nya aku taruh di description box Semua link yang penting-penting akan aku taruh di description box Jangan lupa kirim dokumen persyaratan semuanya Lewat email sebelum tanggal 30 Juni 2020 Ayo jangan siasakan kesempatan ini Ini peluang kalian Kalau ada kesempatan hajar aja terus Siapa tau ini adalah rezeki kalian Sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai akhir video ini Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai jumpa